Intro Tak hanya sekedar menghiasi atau mempercantik halaman rumah saja. Tahukah Anda, hobi memelihara tanaman juga memiliki beragam manfaat bagi kesehatan. Apa saja manfaatnya? Di segmen kali ini, Dr. Eklos akan berbincang sehat dengan salah seorang dokter yang memiliki hobi memelihara tanaman hias. Siapa dia? Yuk kita simak. Halo Dr. Sali, apa kabar? Wah luar biasa ya tempatnya hijau-hijau ya dokter ya? Seru ya. Seru banget. Oke pemirsa, saya sudah bersama dengan Dr. Sali Fedrini Mars. Ini di tengah tempatnya yang hijau-hijau nih dokter. Di Bekasi. Di Bekasi ya, seger banget liatnya. Saya penasaran nih dengan dokter nih, kenapa sih hobi bercocok tanam dokter? Hobinya ya, sebenarnya nggak dari dulu. Terus mulai tahun 2018 saya baca jurnal gitu, kalau ternyata memelihara tanaman itu bagian juga dari kesehatan, bisa terapi juga, healing lah gitu. Terus cobain satu, ternyata seru ya lama-lama lumayan. Menikmatin gitu. Ansietas, cemasan-kecewasan berkurang gitu lumayan lah gitu. Jadi sebelum pandemi dokter udah hobi bercocok tanam? Dan kelihatan pas pandemi kan orang lebih ke tanaman kan? Karena memang di pandemi kan orang gelisah ya. Ternyata setelah bercocok tanam, mereka menemukan hal yang bisa menurunkan kegelisahannya itu mungkin ya. Jadinya akhirnya banyak yang suka. Banyak yang suka termasuk dokter. Berarti sejak 2018 ya, memang tanaman apa yang dokter gemari? Yang kayak gini, houseplant kayak gini. Jadi yang gampang, yang nggak terlalu banyak makan tempat, dan bisa ditaruh indoor. Jadi dia nggak perlu butuh matahari yang banyak. Salah satu juga alasan bercocok tanam adalah disamping aktivitas mengurangi kecemasan. Nah, menurut dokter apa manfaat bercocok tanam? Secara umum dokter. Kira-kira kan simple gitu. Pohon kasih kita oksigen ya kan? Ya itu cuma contoh sedikitnya karena oksigen nggak terlalu banyak juga dari tanaman ya. Paling banyak sih lebih ke kesehatan kita sebenarnya dari fisik misalnya. Mau nggak mau kan kita jadi gerak ya? Benar, benar. Bergerak. Akhir otot juga terlatih gitu. Mau nggak bergerak. Lalu dari keesehatan mental juga kan ada penelitian yang memang dengan bercocok tanam itu secara signifikan loh. Bisa ngurangin depresi, ansietas, kecemasan. Dan di luar negeri itu memang ini salah satu tools yang dipakai untuk terapi. Malah bercocok tanam ada namanya horticulture therapy. Oh, berarti itu lebih ke apa tuh dokter biasanya? Jadi menggunakan media bercocok tanam untuk orang-orang yang punya masalah. Kayak orang yang kecanduan, anak-anak yang ADHD, autis, orang-orang tua gitu. Jadi memang salah satu metode yang dipakai untuk itu. Untuk ini ya, jadi bercocok tanam selain aktivitas mengisi, apalagi di masa pandemi. Iya. Berolahraga juga ada aktivitasnya, fisiknya. Dan kedua ada efek kesehatan. Seperti dokter bilang tadi adalah mengurangi kecemasan dan sebagainya. Iya, karena kan yang kurang dari kenapa orang depresi kan? Karena kadang-kadang satu sense of agency-nya hilang. Karena kadang-kadang dia ngerasa nggak berguna lagi nih hidup. Dengan bertanam, kita harus kasih pupuk, harus siram, harus ngelindungin dia dari penyakit. Nah, begitu tanamannya sehat, dia akan ngerasa sense of agency-nya hidup lagi nih. Oh, hidup saya tuh bisa berguna kok buat makhluk lain. Makhluk lain. Itu terbangun tuh. Terbangun. Satu. Benar. Terus, kalau misalnya kita numbuhin misalnya tanaman buah dari bibit, akhirnya jadi timbul misalnya tomat, udah bisa panen. Nah, itu kan jadi self-esteem. Oh, ternyata saya masih bisa menghasilkan sesuatu. Karena ada orang-orang yang misalnya sudah nggak bekerja lagi, dia secara fisik udah nggak bisa kemana-mana, nggak produktif. Nah, itu tuh masalah bagi dia untuk harus ada nih hal yang bisa membangkitkan semangat dia bahwa dia bisa berlaku. Nah, itu di bercocok tanam itu bisa kita timbulkan ini salah satunya lah. Oke, dokter ini banyak banget kan tanamannya. Kalau ini jenis apa dokter? Banyak kan di sini Philodendron sama Monstera. Tanaman yang paling dokter gemari atau berkesan yang mana dokter ya? Itu jenis kelompok arawit. Jadi, tanamannya memang tanaman hutan, tropis, dan memang nggak perlu banyak perawatan khusus. Jadi, disiramnya juga cukup seminggu sekali. Nggak perlu matahari banyak, bisa ditanam di indoor. Terus tumbuhnya ke atas, jadi praktis. Kita kan atau dokter juga sebagai dokter, gimana sih cara membagi waktu? Sebagai dokter, apalagi sekarang ada aktivitas bercocok tanam atau merawat tanam. Sebenarnya karena tanaman itu justru paling mudah ya untuk... Makanya sering dipakai buat terapi, karena sebenarnya kalau pelihara binatang, kucing, anjing kan sebenarnya juga bikin happy juga sih ya. Bisa bikin releasing stress juga. Cuma kan effortnya lebih banyak. Nggak bisa kasih makan, nggak bisa ditinggal. Kalau nggak ditinggal, dia mati. Sedangkan kalau tanaman cukup disiram, Selama seminggu kita traveling masih aman. Masih aman ya. Jadi sebenarnya lebih praktis ya. Dokter Sali, dokter bilang tadi seminggu sekali disiram. Selain itu ada apa? Dikasih pupuk atau... Paling kasih pupuk. Itu pun bisa pakai pupuk yang slow release. Jadi tinggal taruh bisa 6 bulan. Oh gitu? Iya. Wah enak banget ya. Enak. Paling supaya nggak kena hama, gitu aja sih. Semprotan hama sedikit. Udah, paling itu aja. Semprotan hama biasanya sehari sekali atau... Kalau perlu sih. Kalau di indoor malah hampir jarang ada hama ya. Jarang ada hama ya. Tapi mungkin ekosistemnya, lingkungannya. Kalau saya lihat ini ada... Paling dia harus humid. Humid. Kelembabannya kerennya di hutan. Kan hutan kan lembab. Hutan tropis. Bisa sih di kering, tapi tumbuhnya nggak maksimal. Jadi kalau bisa, humidity-nya di atas 60 derajat. Oke. Nah itulah ada ini ya, kelembaban-kelembaban ya. Suhunya juga nggak boleh kena matahari langsung, karena dia bisa gosong. Ada kan masyarakat beranggapan atau mitos-mitos di luar sana. Eh, jangan memelihara tanaman di dalam kamar misalnya. Karena berbahaya katanya bagi kesehatan. Takut rebutan oksigen ya. Iya. Iya kan kalau tanaman katanya kalau... Memang kalau misalnya pagi dia ngeluarin oksigen, kalau malam dia ngambil oksigen dan ngeluarin CO2. Itu respirasi tanaman. Cuman ya, nggak segitunya, nggak akan banyak banget lah gitu. Nggak sebanyak itu. Yang diambil nggak akan mungkin rebutan sama kita gitu. Tapi kalau cuma tumbuhan kecil atau tanaman kecil, saya rasa gimana? Oksigen kita aja kan sebenarnya kadarnya cuma 20%. Sisanya nitrogen. Kita nggak akan racunan tuh. Iya, kalau cuma beberapa pot di kamar ya, harusnya no problem. Terhijau-hijau ini menyejukkan mata ya. Apalagi yang ini apa namanya dok? Anturium dorayaki ini silangan orang Indonesia nih. Oke dokter, nah ini kan memang menyejukkan mata ya. Tapi apa sih tips merawat tanah atau bercocok tanam sehingga bermanfaat untuk kesehatan? Yang penting sih satu, rawat sendiri. Jangan nyuruh mbak yang rawat ya. Tidak bergerak dong ya. Tidak bergerak, tetap harus bergerak. Terus be mindful lah. Jadi semua inderanya dipakai, be present gitu. Lihat, oh indah ya, teksturnya dirasa, dirabah gitu. Terus, sepenuh hati lah ya. Sepenuh hati. Tadi aku bilang kan, bisa banyak dapat, apa ya, insight-insight dari tanaman. Kayak misalnya beberapa tanaman itu ternyata kebutuhannya beda-beda. Ada yang suka banyak cahaya, ada yang enggak, ada yang butuh air banyak. Oh berarti kita, kebutuhan kita sama orang beda. Kadang-kadang kita harus istirahat. Jadi kayak gitu-gitu loh yang lebih mindful lah. Memang yang salah satu yang saya dapat dari dokter Sally adalah di samping mencurahkan sepenuhnya. Ingat, harus ngurus sendiri ya. Iya. Jangan dikasih ke mbak atau yang lain ya. Kalau mbak enggak, Enggak sehat dong kita. Enggak gerak deh. Enggak gerak dan enggak mencurahkan sepenuhnya ya. Karena kita enggak lupa, enggak kena panas matahari ya. Ini mau enggak mau kita panas-panasan, vitamin D-nya juga dapat ya kan. Enggak terasa, udah berjemur. Berjemur ya. Terima kasih dokter. Informasinya sangat luar biasa. Di samping kita tambah pengetahuan dan menyujukan mata karena hijau-hijau nih. Oke Pak Mirsa, itulah BINJANG SEAT SAYA kali ini. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Ekles, bersama Dr. Sali Fedrini Mars untuk Hidup Sehat Plus. Jerawat terjadi akibat peradangan pada kelenjar minyak di kulit. Maka dari itu, jangan pernah memencet jerawat Anda karena tangan kita mengandung kuman. Dan itu akan memperparah kondisi jerawat dan memicu terjadinya infeksi. Dan kuncinya adalah, tegahlah timbulnya jerawat dengan cara, satu, pola makan yang sehat. Kedua, cukup tidur. Dan yang terakhir adalah, olahraga secara teratur. dan yang terakhir. Kedua,